Bagi sosial ke daerah Jakarta Timur, tepatnya RW13 ke Lurahan Cipinamuara. Ya karena kemarin waktu ada bencana di sini ternyata yang boleh dikatakan parah. Walaupun saya belum lihat ke lokasi yang kita tuju yaitu yang paling parah. Tadi ada warga yang mengatakan sekitar ketinggian 1,5 meter sampai 2 meter. Nah itu yang ingin saya melihat bagaimana dan bagaimanapun juga terpanggil secara pribadi. Dan saya juga mengajak yang lain untuk menyaksikan, melihat lokasi. Saya sangat men-support kegiatan IAD Kebiasaan Agung dalam hal membantu para saudara-saudara kita yang terkena musibah. Karena menurut saya selama kita bersatu, semua masalah akan teratas. Jadi saya sangat berlumur sekali kegiatan IAD Kebiasaan Agung ini karena sangat manusiawi sekali. Mereka sangat turun ke bawah untuk melihat kejadian realnya tanpa hanya melihat berita. Mereka kadang-kadang kalau kita turun ke lapangan kita bisa merasakan apa yang masyarakat merasakan dan benar-benar apa yang mereka lakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat kita dan memberi semangat untuk terus maju seperti itu. Pada dasarnya kita menyampaikan bantuan itu sesuai apa yang dibutuhkan oleh warga terutama untuk konsumsi makanan dan kebutuhan anak-anak seperti pampers, segala macam susu, pakaian dalam itu yang kita utangkan. Terus tidak terlepas dari alat-alat tulis yang beli ini untuk mereka yang itu segala dan pakaiannya. Karena laporan ini habis semua dan bawah gerasnya harus. Memang merata, kebetulan saya juga mendonasikan kasus Yukata untuk para korban cana alam di Celuk, Ekonokare, Periuk, Kelembak Banten dan semuanya. Intinya adalah kita mesti bersama-sama meringankan beban mereka minimal ya. Karena dengan bantuan apapun yang kita bisa kasih, otomatis kita meringankan beban para suruh-suruh kita yang kena musibah. Terima kasih telah menonton!